Kalau saudaraku membaca pemungkas energi kekayaan Allah di al-wakiyah ini dan memanggil khuddam khususnya seh jambal riski ini kemudian saudaraku baca doa kalimat pemanggilnya maka bi-ismillah bi-ritullah saudaraku akan hidup dalam naungan payung ritu Allah dunia akhirat mukjisan terkuat pemungkas kekayaan Allah di surat al-wakiyah saudaraku akan jauh dari keterpurukan hidup kehinaan hidup dan kemiskinan hidup saudaraku akan dikawal terus oleh seh jambal riski saudaraku tidak usah khawatir saudaraku akan bahagia sebatin ke keluarga dunia dan akhirat istiqomahkan ini saudaraku kekayaan harus saudaraku rai hidup di dunia harus kaya jangan miskin tetapi halal baruka ridu Allah dunia dan akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala syaitina Muhammadin qadda qadhi lati adrikni ya Rasulullah ilahi wa ilahi muhammadin wa alihi tayyibin iddihajatin salam lahir batin sukses selalu bahagia selalu sehat selalu untuk seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada semoga apapun keinginan saudaraku cita-cita saudaraku dikobol bi'idnillah 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 seluruh penyakit medis-medis dari saudaraku segera disembuhkan diangkat oleh Allah dan saudaraku semuanya selalu dalam perlindungan Allah lahir batin di dunia dan di akhirat amin amin ya Rabbul Alamin saudaraku semuanya hanya dengan ridhonya Allah hanya dengan izinnya Allah apa yang menjadi angan-angan hajat harapan seluruh saudaraku dengan mudahnya terjadi dengan nyata wujud dengan nyata saudaraku kemudian kita sebagai hamba Allah selalu ihlas selalu ridho apa yang menjadi kewajiban kita di dunia saudaraku diantaranya adalah sholat fadu yang lima ihlaskan karena Allah saudaraku karena apapun kalau sudah karena Allah tidak ada beban hidup ini saudaraku tidak ada beban mau susah mau tidak susah mau bahagia mau tidak bahagia kalau hati kita semua meyakini bahwa semuanya itu sudah Allah yang menentukan maka kehidupan di dunia yang kita jalani saudaraku akan indah itu saudaraku mari saudaraku tidak ada alasan bagi diri kita semua untuk tidak ikhlas untuk tidak mencintai Allah untuk tidak lillahi ta'ala apapun itu saudaraku jadi sekali lagi harus saudaraku ketahui kunci utama dari cepatnya doa harapan cita-cita dari mangkusnya doa riadok amalan apapun adalah ikhlas lillahi ta'ala itu saudaraku jadi mau berdoa mau riadok mau mengamalkan apapun otak dan hati saudaraku lepas lepas saudaraku hanya karena Allah saja saya mau mengamalkan ini hanya karena Allah saja saya mau berdoa ini hanya karena Allah saja saya mau sholat hanya karena Allah saya mengamalkan ilmu-ilmu ini itu saudaraku jadi barokah ilmu itu barokah doa saudaraku barokah amalan-amalan yang saudaraku amankan dan yang pasti kalau bukan karena hasiatnya tetapi karena lillahi ta'ala cepat saudaraku cepat ingat saudaraku suatu doa riadok ilmu apapun bukan ibarat makanan bukan jadi apapun doa ilmu dan ilke ilmuwan yang saudaraku amalkan riadok dan amalan amalan yang saudaraku jalankan semata-mata tanamkan di hati hanya ingin Allah saja hanya karena Allah saja maka berpahala Allah akan cinta Allah akan suka Allah akan rito akibatnya apa saudaraku kalau Allah sudah cinta kepada anda rito kepada anda benar-benar menyayangi anda berkat anda mengamalkan suatu ilmu suatu doa suatu amalan maka cakap baik-baik saudaraku selamanya saudaraku akan bahagia itu saudaraku sekali lagi mari saudaraku apapun doa apapun ilmu apapun amalan tanamkan di kolbu saudaraku masing-masing karena Allah saya akan mengamalkan ilmu ini saya akan mengamalkan secara istiqomah doa ini karena engkau ya Allah bukan karena hasiatnya itu saudaraku jadi apalagi saudaraku mempunyai amalan yang diambil dari agama yang mendekatkan diri kita lahir batin tanpa suka tanpa dekat kepada Allah itu makanya saudaraku hidup hidup bersosial bermasyarakat di dunia ini membutuhkan biaya membutuhkan uang dan tarap hidup saudaraku sekelorga harus kaya saudaraku harus bahagia jangan mau hidup miskin tetapi carilah kekayaan yang halal barokat saudaraku semuanya kali ini saudaraku harus menggunakan kekuatannya mujizatnya energi metafisikanya fatilahnya pampungkas dari al-wakiyah di al-quran ada surat yang bernama al-wakiyah sudah familiar siapapun umat islam pasti kenal dan mengenal pasti tahu dengan surat al-wakiyah akan tetapi banyak resep banyak rumus saudaraku kali ini saudaraku harus mengetahui resep khusus amalan khusus surat al-wakiyah waktunya saudaraku harus tahu dan istiqomah kemudian tata caranya harus sesuai dengan agama agar hati kita dicintai Allah agar saudaraku dicintai Allah jadi saudaraku ini langsung akan mendapat mujizat yang luar biasa dari al-quran terutama surat al-wakiyah saudaraku jadi sempatkan saudaraku ya setelah sholat subuh ingat setelah sholat subuh waktunya setelah sholat subuh saudaraku setelah dikirwirit mengamalkan seluruh amalan ya apapun itu terakhir saudaraku ambil kitab suci al-quran ingat saudaraku kekuatan mujizat pamukas kekayaannya Allah yang ada di surat al-wakiyah ini kalau saudaraku tahu waktunya kalau saudaraku tahu memanggil malaikatnya maka saudaraku 99,9% dengan kredit Allah mujizatnya al-quran kekuatannya surat al-wakiyah dan habdam yang akan saudaraku panggil ini sang malaikat rohani ini luar biasa saudaraku sangat panjang untuk diteritakan beribu-ribu hasilnya yang pasti kekuatan metafisika rezeki kekayaan Allah di surat al-wakiyah akan masuk ke pori-pori kehidupan saudaraku sekeluarga asal saudaraku membacanya tepat waktu dan tahu kode passwordnya setelah surat subuh ambil al-quran membaca saudaraku hanya satu kali jangan kurang jangan lebih satu kali surat al-wakiyah setelah saudaraku membaca surat al-wakiyah panggil malaikat khusus yang ada di surat al-wakiyah ini yaitu seh jabal rizki kalau saudaraku membaca pemungkas energi kekayaan Allah di al-wakiyah ini dan memanggil khuddam khususnya seh jabal rizki ini kemudian saudaraku baca doa kalimat pemanggilnya maka bi-ismillah beritullah saudaraku akan hidup dalam naungan payung ritu Allah dunia akhirat mukjisan terkuat pemungkas kekayaan Allah di surat al-wakiyah saudaraku akan jauh dari keterpurukan hidup kehinaan hidup dan kemiskinan hidup saudaraku akan dikawal terus oleh seh jabal rizki saudaraku tidak usah khawatir saudaraku akan bahagialah sebatin kekeluarga dunia dan akhirat istiqomahkan ini saudaraku kekayaan harus saudaraku raih hidup di dunia harus kaya jangan miskin tetapi halal baruka ritu Allah dunia dan akhirat langsung saudaraku selepas surat subuh baca surat al-wakiyah satu kali tidak kurang tidak lebih setelah itu saudaraku baca doa pemanggil seh jabal rizki tiga kali bagaimana caranya memanggil Bismillahirrahmanirrahim kun kata Allah saya kun kata Muhammad ku panggil uang harta di pintu Sulaiman wujud 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 di depan mataku ya Allah jadikan dunia di tanganku dan tunduk kepada aku dan jadikan aku orang beruntung di dunia ini ya khuddam seh jabal rizki hadir 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 titik-titik saudaraku sebut seluruh hajat keinginan saudaraku kemudian ya Allahu ya rizq ya wahab alhamdulillah baca tiga kali saudaraku setelah itu selesai amalkan istiqamahkan sekali lagi kita saudaraku semuanya hanya mengharap karena Allah saja bukan karena hasiatnya pelungkan hati saudaraku mengamalkan ini karena Allah lihat keajaibannya saudaraku terima kasih mudah-mudahan ada guna manfaatnya dan mohon maaf apabila ada tutur kata saya hilang saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh